Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman di channel saya kali ini kita berkunjung ke kandangnya mas Bagio, ini untuk alamannya di desa Bandaragung kita akan tanyakan ternak beliau karena ini sistemnya di breeding dengan beliau ini ternaknya modal kalau tidak satu ekor, dua ekor dihasilkan empat pedet bahkan sampai saat ini ada yang masih ditahan ini, seukuran jumbo karena nanti kita bincang-bincang langsung sama mas Bagio Assalamualaikum mas Assalamualaikum apa kabar? belum berangkat nyarit jam segini ini rencananya mau nyarit rencananya mau nyarit ayo mas ini bisa diceritakan mas untuk ternaknya sampai hari ini udah berapa tahun mas? 4-3 tahun dari tahun 2019 dari tahun 2019 dari tahun 2019 pertamanya dulu berapa ekor peliharannya? 2 ekor 2 ekor hinduannya super-super hinduannya mantep berapa bulan? 8 bulan berapa bulan? 8 bulan 8 bulan ya mantep warna hitam ini pertamanya 2 ekor ini mas ya? iya ini jenis limosin mas ya ini ya? ini jenis limosin mas ya ini ya? ini jenis limosin mas ya berapa bulan? sama sama 8 bulan ini dulu yang mana yang paling pertama ngambilnya mas? yang merah atau yang hitam? yang hitam mas yang hitam ini yang hitam ini awal kuasa kayak yang merah ini seminggu setelah lebaran berarti nggak beda jauh mas ya? penting 8 bulan super ini doanya mantep sudah beranak berapa kali mas yang ini mas? yang merah ini 3 kali 3 kali? kalau yang hitam mas? yang hitam 2 kali disini disini 2 kali? belinya katanya dulu udah pernah beranak berapa kali mas? kalau yang hitam katanya udah 2 kali 2 kali? kalau yang merah ini masih dorong oh masih dorong 3 tahun sudah hasilkan berapa pedet? yang ini 3 ini 3 pedet? ya kalau yang hitam? yang hitam 2 tapi sekarang bunting sudah bunting itu denger-denger yang 2 itu hasil peranakan mas ya? iya itu peranakan yang merah yang gundul itu? gundul dan yang ini oh dua-duanya ini? iya peranakannya indukan yang limosin ini mas ya? iya ini dari indukannya udah kelihatan temen-temen indukannya super hasil peranakannya juga jos ini yang yang masih agak kecil ini umur berapa ini mas? umur 1 tahun 1 tahun ya? tanggal 9 kemarin umur 1 tahun jogroknya tinggi mas ya? lumayan 130 150 130 TBD 130 jam segini biasanya belum kasih pakan ya? tapi udah kasih hijauan oh udah sehari berapa kali ngasih pakan? kalau hijauan biasanya jam 10 sampai sama sore nanti malam kasih honggok sama konsentra honggok konsentra pagi dan malam pagi dan malam ini selama 3 tahun mas sudah jual berapa ekor? untuk peranakannya? kalau untuk peranakannya ini 2 ekor 3 ekor? untuk peranakannya 2 ekor yang merah atau yang? yang merah 1 ekor yang hitam 2? yang hitam 2 ekor mantap selama 3 tahun mas ya? iya jantan atau betina yang dijual? semuanya jantan jantan semua? iya yang pernah anak perempuan luar biasa ini teman-teman jadi ternaknya mas Gokio ini selama 3 tahun untuk indukannya yang 2 itu warna merah sama hitam tiap beranak jantan terus mas ya? iya nggak pernah betina iya ini rencana yang 2 eh yang yang 2 ini mau dipelihara sampai jumbo atau gimana? nah tergantung lagi mas oh gitu kalau dananya nggak 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 ada ya terpaksa dijual hahaha ini yang udah mantep ini hasil peranakan dari indukan limousin tadi teman-teman just umur berapa tahun? umur bulan 12 nanti ini 2 tahun bulan 12 nanti sudah 11 bulan ini abangnya mantep ini tiap hari ini mas dikuyang mas ini ya pagi tapi kakek juga 2 hari kalau pas sejar ini 2 hari sekali kalau pas lagi nyantai ini tiap hari mas ya kalau pas sejar tiap hari ini yang masih umur setahun juga prospek ini mas tahunnya bagus ini semental jadi bukannya jumbo semua kondisi kandang bersih mantep sudah ada yang nawar belum? atau memang belum ditawarkan? belum ditawarkan belum ditawarkan belum ditawarkan biasanya jenangan kalau jual itu sistemnya ditimbang atau jokrok? jual jokrok itu? pertama kali ditimbang terus yang kedua di jokrok semua oh gitu karena umurnya belum masih muda jadi kalau ditimbang kayaknya kalah kalau ditimbang jadi lebih milih jokrok itu ya? rata-rata soalnya jualnya rata-rata di bawah 2 tahun belum sampai 2 tahun berarti yang paling lama untuk jantan yang ini ini paling lama dari 23 bulan ini ya 18 23 bulan belum kenap 2 tahun berarti namanya siapa ini mas? namanya ini ya Ken namanya jadi kecuriga senama Ken namanya Ken Ken ini selimosin luar biasa untuk comboran selain konsentras sama ongkok ada campuran lain mas? sama bunggil gedele ini? oh pakai bunggil gedele itu ya? SPM atau apa? iya SPM tapi sekarang kan agak susah harinya jadi konsentrasnya ya ditambahin jadi SPMnya berhubung nggak ada jadi ukur takaran untuk konsentrasnya ditambah iya berapa kilo sehari mas? sehari kurang lebih 3 kilo per ekor ya yang ini kalau yang kecil itu baru 2 kilo yang kecil baru 2 kilo ya kita pastikan calonnya juga bagus ya lagi 1 tahun TB nya udah masuk di 130 mas ya kondisi sapi halus untuk yang sapi jantan mas pemberian obat cacing itu berapa bulan sekali mas? saya nggak pasti kadang 2 bulan kadang 1 bulan begitu kelihatan kondisinya lah kata kan kelihatan di apa itu bulunya ini kalau terkena cacing gimana mas? bulunya ciri-cirinya mas? ada jegrik gitu ya? iya jegrik lah terus makanya kurang lahap oh gitu nggak susah ini breeding modal 2 indukan teman-teman jadi mas Bagio ini tenangnya di sistem breeding ya saya ulangi untuk modal 2 ekor indukan ini selama 3 tahun udah jual 3 pedet mas ya 3 peranakan ya itu di umur berapa dulu jualnya mas? pertama umur 18 bulan kakaknya itu kakaknya limosin itu? 1,2,3 saya timpah itu berarti timpah? 5,3,6 5,3,6 iya tapi masih murah itu kali ini 4 kali 4,3 warga masih di 4,3 ya masih murah ya kalau sekarang denger-denger berapa mas? 50 lah kalau lebih 50 wah udah lumayan tuh 50 mantep cuma modal 2 ekor ini teman-teman tapi indukannya memang luar biasa ya super ini Alhamdulillah juga udah bunting dua-duanya udah bunting semua sama si hitam ini juga udah bunting di 8 bulanan pola pakan beda nggak mas sama yang jantan mas? bedanya di konsentras kalau yang petinnya lebih sedikit kurang dia malah kurang oh lebih dikurangin ya tapi hijauannya agak banyak di konsentras kalau ini paling satu hari satu indu ini satu kilo lebih sedikit lah seharinya ya pagi sama malam pemberian mantep kok bisa nggak kurus gini mas? bisa dibagi ilmunya sama teman-teman mas? kalau untuk indukannya makannya banyak lah intinya itu ya? terutama hijauan mas ya? iya hijauan kalau denger-denger ada yang bilang kalau terlalu banyak onggok itu nggak bagus untuk sawi petina bener nggak mas? yang penting masih seimbang ya sama hijauannya juga oh gitu ya kalau onggok aja ya mungkin nggak bagus jadi harus seimbang mas ya iya mas ini terima kasih banyak sudah diusinkan review ke kalian sampean semoga kedepannya ternaknya makin sukses makin lancar saya mau mohon pamit terima kasih banyak Assalamualaikum oke buat teman-teman semoga video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu subscribe, like, komen tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel saya kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di mani